Rapat tindak lanjut angkutan Batubara Nah, jadi Gubernur Al-Haris Jambi melakukan rapat koordinasi Guno mengurai kemacetan di wilayah Jambi khususnya di jalan nasional yang ada di kota Jambi Jadi itu yang dilalui oleh truk Batubara Gubernur Jambi mengimbau agar truk Batubara dikurangi cuotanya menjadi 4.000 kendaraan Kayak mana beritanya? Kita pantau Di pantauan, Bang Jek Gubernur Jambi bersama dan Rem 042 Garuda Putih, Kapolda Jambi, Kejati Jambi dan Kabinda Jambi menggelar rapat koordinasi terkait transportasi angkutan Batubara yang kerap menyebabkan kemacetan Rapat bersama ini berlangsung di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi pada selasa 31 Januari 2023 Gubernur Jambi Al-Haris menyatakan, salah satu penyebab kemacetan adalah banyaknya jumlah kendaraan yang beroperasi perharinya di mana tercatat 9.000 kendaraan Batubara yang melintas per malam atau pada jam operasional mereka Dalam mengurai kemacetan, Gubernur membatasi jumlah truk Batubara yang beroperasi perharinya dari 9.000 menjadi 4.000 kendaraan saja dengan skema melintas secara bergantian Al-Haris menambahkan, untuk jalur khusus angkutan Batubara yang menjadi solusi yang mengurai kemacetan permanen saat ini masih dalam pengerjaan oleh investor dan akan selesai di tahun 2024 mendatang Al-Haris juga berharap kebijakan jangka pendek ini dapat ditaati oleh pengusaha dan supir-supir truk angkutan Batubara agar tidak lagi terjadi kemacetan di ruas-ruas jalan nasional Rian Cencen Cik TV melaporkan